Tunggu! Ini kan anak terdetoran life semua ya? Apa yang barusan terjadi? God damn! Kasubi, damn! Tunggu! Hanya itu, kak? Katanya Kok? Berarti detoran life ya? Bukan dari ninja gini Hahaha Cek so, cek so, keker kekeke Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kemasho Indo guys Dan kali ini kita akan main Warrior All Star Oke teman-teman, jadi kemarin gue udah update di Instagram ya Bahwa gue udah beli game ini Akhirnya ini gue tunggu-tunggu sebenernya Jadi bagi yang gak tau, apasih bang Warrior All Star Mungkin teman-teman yang udah seumuran seperti saya Atau mungkin yang diboses sedikit, atau bahkan yang udah lebih tua dari saya Ini persis game seperti Warrior Orochi Di PS2 dulu, di Playstation 2 dulu Jadi, basicnya adalah gabungan game Koei Kayak Warrior Orochi Kalau Warrior Orochi 1 dan 2 Itu adalah gabungan Dynasty Warrior dan Samurai Warrior Nah, kalau Warrior Orochi 3 Itu gabungan Dynasty Warrior 7 Dan Samurai Warriors 3 Dan juga game Ninja Gaiden Dan Dead or Alive Jadi ada Shiryu Hayabusa Dan juga ada... Siapa tuh? Namanya Ayane Nah, Warrior All Star teman-teman Perbedaannya adalah dia Game Dynasty Warrior, Samurai Warrior Penggabungan seluruh game Koei Tapi gak semua karakter Kalau Warrior Orochi itu semua karakter Jadi Dynasty Warrior semuanya ada Ada Lubu dan sebagainya Ada Zouyun dan sebagainya Nah, kalau Warrior Orochi 3 Cuman beberapa Cuman beberapa karakter yang nonjol di masing-masing dari game tersebut Oke, langsung aja kita mulai Warrior All Star ini gue tunggu banget teman-teman Dan by the way Game ini ada di PC Jadi teman-teman gamer PC Gak usah khawatir Game ini udah ada di Steam Silahkan cek sendiri untuk requirement minimumnya Ya, untuk spek PC minimal berapa Itu ada di Steam Dan harganya ada di Steam Teman-teman bisa langsung cek aja Dan there is no Warrior All Star Gak usah data Yes Gue main pake ID gue yang kedua Jadi gue udah lumayan jauh Teman-teman untuk Warrior All Star nih Ini sekarang gue pake ID utama Yang game underscore 13 Oke, kuku kuku Gue tunggu banget asli Ini ada di Xbox 3 Ini... Xbox One juga ada Teman-teman pemain Xbox Silahkan Kalau misal mau beli Silahkan ini ada Nah, Warrior All Star ini teman-teman Dan dia gabungan sama Warrior 4. Oke, Warrior All Stars. Press ini button. Opona has joined you. A young boy from a planet City, Tizia, which is the home of Cosmo Guard who defend the universe. Although he's too young to officially join the Cosmo Guard as anything other than the apprentice, he and his parents crash on the planet Landro. There he goes on a various adventures and develops into a true hero. Oke, ini kayaknya dari salah satu game gue juga mungkin ya. Si Opona nih. Gue banyak banget udah gak tau. Dan ini juga, the content bila-bila install. Kasumnya outfit for you on Yonji, dll, dll, dan sebagainya. Jadi semua ini gue dapet temen-temen. Kenapa gue bisa dapet? Karena gue beli yang early purchase. Jadi early purchase gue dapet. Jadi begitu game langsung, begitu game rilis langsung gue beli. Mungkin di PC juga ada. Kalo di Steam temen-temen beli sekarang mungkin masih dapet kali. Coba aja cek deh. Oke, itu basically video DLC lah ya. Gak, gak, gak aruh ke story atau apa. Oke. Di sini coba gue ko option dulu. Pasti namanya game tuh selalu ko option dulu. Sound setting. Nah ini ya musik volume gue kecilin dikit. Sound efeknya juga dikit. Oke. Sip. Jadi speech volume jadi omongan karakternya aja yang jelas. Gitu. Apply. Sip. Gue selalu gitu temen-temen. Mau main sama Ray Warrior kayak Dynasty Warrior selalu. Musik gue pelanin dikit. Sound efeknya juga gue pelanin dikit. Oke. Langsung aja kita play story mode new game. This game features an auto save function. Your most recent play data will automatically override the data in auto save data slot. Oke. The word saving will be displayed on the screen while the game auto save. Oke. Please do not exit the game or turn off the power during an auto save. Ya ini pasti. Jadi ada auto savenya. Nah ini. Beginner easy normal hard. Temen-temen boleh pilih level apapun. Ya. Mau temen-temen mulai dari level normal kayak. Mau dari level hard kayak mau easy beginner terserah. Tapi gue sarankan mulai dari level easy. Malah kalau temen-temen belum pernah main Warrior game sama sekali. Silahkan mulai dari beginner. Nanti pada saat di tengah-tengah gameplaynya temen-temen. Temen-temen bisa mengubah levelnya. Seperti itu. Oke. Jadi gue mulai pakai apa? Easy dulu deh. Abis gue belum tahu sih. Ceritanya ini. Ini. Ini temen-temen. Ceritanya yang gue temen. Akhir terjunnya kayaknya mulai mengering katanya. The Spring. Berarti ini adalah akhir dari dunia ini. kata ya. Damn. Belakangnya siapa itu? Kok pakaiannya kayak kurang bahan ya? Gak ada waktu lagi dong kita katanya. Pokoknya gak boleh ragu lagi. No hesitation. Kata nya seperti dimilikicía Applyада di солan muda. YaCal ya. Pada saat ini. Kata nya punches. Jangan tinggal yang digunakan. Lalu National. Tel an liver denied nuetrica. Adilisiyuuu. Ada kuning ditemui udah mati. Terima kasih. 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 Tapi raja terakhir mati Dan akhirnya tiba-tiba hilang lagi kekuatan springnya Dan akhirnya karena kelamaan gak ada raja yang memimpin Lama-lama ya hancur lah springnya Tapi ada ramalan kata ya Waduh lumbu segala Ada Nautorai tuh kiri tendangan Tunggu sepupunya Oh tamaki sepupunya sepupunya Oke oke Oh yeah yeah Jadi mungkin teman-teman gak ngerti bahasa Inggris Intinya tadi Bumi-bumi yang Bumi-bumi yang Setsuna Jadi ini kita sekarang lagi berada di dunia Setsuna Setsuna itu adalah sepupunya Tamaki Tamaki itu adalah Yang di awal tadi tuh Yang mau summon hero-hero Tadi summon si Lubu Summon si Zouyun dan sebagainya Itu menamanya Tamaki Dan dia sepupunya Jadi dunia-dunia mereka tuh lagi dalam kehancuran Karena springnya kering Spring itu apa mata air Mungkin springnya Aku lupa lagi spring itu arti sebenarnya Kayaknya mata air deh Pokoknya yang jelas Kering Mengalami kekeringan Akhirnya Pemimpin kita Menggunakan senjata sakral Untuk mengembalikan seperti semula Eh rajanya mampus Gitu kan mati rajanya Balik lagi ke dunia kehancuran Tapi katanya Tante gue mengatakan Ada sebuah ramalan Profesi Jika seandainya bumi Apa dunia yang mereka ini Hampir Hampir menuju kehancuran Akan datanglah Pahlawan-pahlawan dari dunia-dunia lain Untuk menyelamatkan Dunia kita ini Katanya begitu Termasuknya si dia nih Honoka Kita harus bertarung nih Siapa ya katanya Ya sepupu gue Tamaki dan Shiki Tunggu Musuh kita Keluarga lu sendiri Tamaki mencoba menjadi Pemimpin yang berikutnya Shiki apalagi Shiki juga pasti support Tapi mereka tuh Usurper itu apa ya My father was the king Oh Bapak Edie Jadi yang meninggal tadi Itu Bapak Edie Bapak gue dulu adalah raja Bener-bener Oh Sebelum yang terakhir Katanya Dan gue inget banget Bahwa Sebelum dia mati Itu dia bisik Bisik ke kuping gue Katanya Dia ngasih tau gue Kalau kamu lah Raja yang berikutnya Itu 10 tahun yang lalu Tiba-tiba Bapak gue mati Katanya Waktu itu gue masih muda banget I was so young And so his brother My uncle took the throne Jadi Karena waktu itu gue masih muda Gue belum bisa jadi raja Akhirnya Yang menjadi raja adalah Paman gue His brother my uncle Paman gue Which is adalah Bapaknya Si Tamaki tadi Took the throne Akhirnya Bapak Apakah Pak Omnya Yang menjadi Pamannya lah Yang menjadi raja That was meant for Harusnya sebenernya Kerajaan tuh harusnya Satu generasi doang Tapi ya karena However Having his child succeed Was not part of the game I have to take back My stolen throne Oh Karena Paman Pamannya juga mati Pamannya juga mati Kan tadi raja kedua Yang menggunakan Senjata sakralnya Pamannya mati Akhirnya Malah Bukannya jatuh ke tangan dia Malah jatuh ke Anak pamannya Malah jatuh ke Anak pamannya Which is pupunya dia Terus Kata si Kasumi Dunia lu udah mau berakhir nih Lu malah berbutan throne Lu malah berbutan tahta Loh justru itu It's what matters to me Kata ya Justru itu yang Sangat Ini banget Itu sangat penting Bagi gue Kalo gue Kehilangan tahta gue Kata ya I'll never be able to Gue gak akan bisa Menghadapi bapak gue Nanti Kata ya Aduh apa tuh Hentamaki Blah 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 Oh oke Gue kayak ngerti sih Perasaan lu kayak apa Tapi ini kayak agak susah Sih buat gue Dan mending gini aja deh Dan mending gini aja deh Mending kirim gue dulu deh Ke dunia gue ya Nanti gue akan nanya ke nenek gue dulu Maaf Untuk sementara itu Tidak mungkin Untuk Untuk pindah dari dunia Ke dunia lainnya Itu membutuhkan tenaga yang besar Dan kita Kita baru aja Menggunakan seluruh Kekuatan Mata air ini Untuk memanggil kalian semua Katanya Waduh Lady Helena Hah gitu Kalau gitu gue gak bisa Kembali ke Helena dong Kalau sampai kita Nyalamatin dunia ini Maaf ya Katanya Walaupun Setelah Mata air ini Sudah kembali hidup Maksudnya sudah kembali Seperti glory zaman dulu lah Pasti kita bisa kok Mengirim kalian kembali Ke rumah kalian Masing-masing Nanti tuh tolonglah Maukah kalian bergabung Dengan saya Katanya Baiklah Katanya Tapi jujur aja ya Kata Shikasumi Gue sih gak percaya Nggak percaya 100% Ngan cerita lu Tapi jujur aja nih Gue nolongin lu Katanya Shikasumi Karena gue pengen pulang Itu aja Kalau sampai lu Sampai lu macem-macem Gitu Kata Shikasumi Awas lu Ya saya mengerti Pokoknya Saya akan melakukan apapun Demi meraih Kepercayaan kalian Kata Shikasuna Maaf ya Semua tentang hal ini Mudah-mudahan Saya berguna lah Untuk kalian Aduh Gue setelah dengar itu Gue jujur agak pusing sih Gue kaget Lu bisa kalem-kalem aja Kasumi Kata ya Lu justru gue gak kalem Tapi Untuk sekarang Kita mau ngapain lagi Kata Shikasumi Itu lu banget deh Ya lu Bener-bener selalu Tenang Kalem dan cool Apapun yang terjadi Jujur Jujur sih Sebenernya gue Sedikit ngefans sama lu Gue Gue nonton lu Di Dead Oralife Turnamen Dan gue jujur aja Bisa Seneng banget bisa ketemu lu Secara perorangan begini Oh gitu Kalau gitu Thank you Anoka Aku juga fans Aku juga fans Hashtag Wibu Oke Dengan Kalau adanya lu dan Mari Disini sih Kayaknya Kita bakalan bisa sih Kata ya Thank you Aku juga perasaan Aku sama kok Gue juga seneng Kalau kalian ada disini Kata ya Oke Kalau gitu Ayo lah Kita kerja sama Bareng-bareng Sampai kita bisa pulang Sip Oke Oke Gue pertama pengen Ke shrine Jadi Untuk Untuk mengembalikan Well Apa Untuk mengembalikan Spring ini temen-temen Untuk mengembalikan Mata air Dibutuhkan Beberapa shrine Beberapa kuil Kuil yang ibaratnya Harus diaktif Harus diaktifat Harus diaktif Apa diaktifkan Nah Kata inilah dia I'd like to head out to the first shrine at once But before that Gue pengen aja Kita langsung aja Langsung ke shrine gitu Tapi sebelum itu Gue pengen ngetes skill dulu nih Just let me know I can help you train If you like Gue bakal bisa ngelatih lu kok Oke Jadi nah ini Oke Jadi yang warna kuning ini Namanya key battle Key battle itu apa Key battle itu ibarat kata Main mission lah ya Misi wajib Battle yang wajib Ibaratnya gitu Oh It's dangerous to go long Nah Team organization Jadi temen-temen Kita disini Kita gak akan bertarung sendirian Kita akan punya team Dan kebetulan disini Gue ada si Mari Honoka Dan Oppona Oppona dapet deh Karena gue dapet Karena gue beli First early purchase Jadi gue dapet Oke Pemimpinnya Kasumi Jadi leadernya adalah Siapa yang akan kita pake Gitu This is basically I just want to see some training I'm not sure if I can offer much of a challenge But I'll do my best Oke disini gue akan melatih lu Jujur gue sih gak terlalu hebat ya Tapi gue akan melakukan sebisa gue Oke Ini gue akan ngeceresin dikit Jadi leader ini adalah Hero yang akan kita pake Oke Kalo misalnya temen-temen Mau pake Mary Rose Tinggal ganti aja leader ya Mary Rose gitu Atau mau pake si Diannya Honoka tinggal ganti Temen kalo gue pake Kasumi Oke Kita selama gameplay Leader siapapun Kita tetep bisa pake Kita misalnya mau pake Mau nyoba jurus-jurusnya Honoka Atau jurus-jurusnya Mary Rose Atau Dianis Kempro Bisa Bisa aja Tapi Ada batas waktunya Gitu Nanti deh gue jelasin Pada saat sambil main Nah hero cards Hero cards belum dapet ya Itu untuk Ini sih Untuk kayak Apa kayak Gem orbs or something Untuk membantu lu Untuk nambil stats WACO! 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 KEMBANGAN MASUKI! WACO! 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 Oke Jika ada no hero skills See you still Karanya no hero skills Oke Jadi ini Mencet Mencet R1 Hmm 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 Gila jurusnya Ini ini sama ya temen-temen Pencetannya sama Dengan si warrior Gila Kasumi cuman jurusnya Chaotic banget Gue gak ngira loh Ya kalau ada main mission Ada tanda serunya Di map Hmm Ya Matic Kudasai Don't even think About touching me Hmm Hohoho Kasumi boleh Kan Apa Pakaian Kayak kurang bahan Tapi harga dirinya Itu temen-temen Gak ada yang lawan Oke Nah ini ya Ganti-ganti Karakter mencet kanan Terus abis itu Kalau misalnya Kita mau Kalau misalnya Ini mencet Mencet apa lagi ya Mencet atas Si Si Mari Terus abis itu Kiri Onoka Kacang Wup 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 Wind of Resolution Setsuna Bravery is level Blablabla 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 Oh ya Bravery itu gunanya Ini apa Keberanian Keberanian Itu Akan menentukan Kekuatan kalian Kalau keberanian Kalian semakin tinggi Attack sama Def Kalian semakin tinggi Begitu juga Lebih cepat Ngisi musou Nya The bravery of your Enemies Will display To move their heads Enemies Soalnya bravery Oh Hati-hati Keberanian musuh Juga ada Kalau misalnya Ada kayak Gambar kayak Item-item Di atas Kepalanya Itu berarti Bravery-nya Bakalan susah Dikalahin Mending Kalian Off dulu Tuh Ini bravery Susah dikalahin Ini Oke Setsuna terlalu Drawing Dia bilang Oke during battles will be low to hero skills hero skills nya lagi pada cooldown soalnya gue lagi ini barusan abis gue pake jadi ada namanya hero skill hero skill itu temen-temen saya liat ya kalau gue mencet R1 ya nih hero skill nya macem-macem ini bisa bergabung lagi jadi ini kalau misalnya gue pake kekuatannya si Onoka berarti gue pake kotak kalau pake kekuatannya si siapa itu namanya satu lagi nih si mariros mencet segitiga wicked smile reduce defense sebenarnya ada masing-masing penjelasannya ini ada Parallel Shell jadi gue mencet R1 tahan terus mencet bullet kalau temen-temen ada 2 kalau temen-temen ada 2 pilihan kalau temen-temen mau pake jurusnya dia atau mau pake atau mau mengendalikan hero nya jadi kalau misalnya contoh nih ya misalnya gue mau activate trigger skill at random ya kan ceprat skill mellow itu on this powerful attack against your enemies and destroy your allies hell bla 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 pokoknya macem-macem deh fungsi hero skill itu macem-macem dan ada cooldownnya juga tapi cooldownnya juga bisa di reveal langsung kalau ada itemnya musuh rush ada namanya musuh rush kalau di dinasti warrior 807 ibaratnya Rage Attack gunanya apa? gunanya adalah untuk mendapatkan apa namanya untuk mendapatkan EXP temen-temen jadi apa gunanya adalah tiba-tiba kalau temen-temen mencet R3 ya ini dia tiba-tiba musuh langsung muncul di depannya banyak banyak musuh langsung muncul dan gak terhitung ya gunanya apa? semakin banyak musuh yang kita hancurkan bakal semakin dapet EXP nya gitu nih contoh gini kalau bisa temen-temen ya minimal itu seribu ko kalau bisa gitu direkomend tuh seribu ko nah kalau misalnya setiap beberapa ko akan nambah waktunya tuh itu waktunya ada ya di atas hmm oke sugoi 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 gigimu hehehe wow kan hmm hmm temen-temen liat ko nya berapa hehehe jadi baratnya kayak dikasih spotlight itu inilah kenapa namanya warrior all star hmm 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 oke cebret itu langsung bravery up dan sebagainya nah cara replik supaya pengen dapet lagi bravery apa yang tadi kita ambil rush star nya loh bener usahakan temen-temen setiap temen-temen punya rush star setiap bisa kayak gini activate aja lumayan soalnya jadi semakin banyak musuh lu lu ibaratnya kayak ngegebein supaya naikin level itu jadi gampang gitu nah pada saat battlefield temen-temen barusan itu dijelasin ada namanya main mission ada namanya submission submission tuh gunanya untuk apa sih bang submission tuh kayak misi gak wajib gitu tapi kalo misalnya temen-temen ngelaksanain bravery temen-temen akan naik gitu jadi sebaiknya direkomendasi lakukan dulu gitu hmm 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 , udah 600 tuh ayo dong 1000 bisa gak? hah gak bisa kayak 800 sinyal oke tuh dapetan dapet gold dan sebagainya jadi activate aja gitu oke ini nih nih ada submission, submission dulu deh sini kamu nak kemana kamu hupp 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 Sakti Gila juga sih Lock on Oh lock on Mencet L2 Nah temen-temen Bisa activate skill Seperti yang gue bilang Misalnya ini Reduce defense Ceprak Oke Nah kalau misalnya musuh hijau Itu berarti defense-nya kurang Nah tapi kalau misalnya Gue udah pake Pake special skill-nya Gue gak akan bisa pake mariro Sampai cooldown-nya selesai Gak bisa ganti Nah tapi gue bisa pake Si BN-nya harusnya Eh tunggu Oh gak bisa sih Oh apa dia ini kali ya Apa gak bisa ganti Gara-gara mungkin Gara-gara mungkin gue bisa pake sekali kali Hmm Harusnya jadi gini Kalau misalnya temen-temen Jadi antara dua Uh 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 lu kemana lu Hmm Hmm Syukur Hehehe Dah Enda kan Uh anda hebat ya kate Baiklah saya akan mengandalkan kamu Dari sekarang Kampret Aduh Dah Good good kate Well done well done Bareng-bareng dengan anda kate Saya yakin kita bisa menyelamatkan dunia ini Maaf saya Maaf saya membuat anda terlibat kate Tapi terimakasih banget loh atas pertolongan kalian Uh Kasumi yang hajar kan Dapet kartu Eh koyet kartu Sama kartunya Mari Jadi gunanya apa tuh bang Kartu Kartu ada lu gunanya buat lainnya Regard represent Friendship gift unlock Oh Regard represent of level closestness Between two heroes and the level of their regards towards each other changes Interaction between heroes will be Will be also altar And new friendship gift will be unlock Regard to be new hero bound If two heroes and this value increase We will receive bond blessings Oke Which can be checked by Inchal segitiga ya Oke sip Turun Blablabla Nah ini Ini Bonus Bonus gunanya apa bang Kalau misalnya temen-temen semakin bertemen-temen Temen-temen akan mendapatkan kartu Bahkan item-item langka Friendship gift lah ya Oke Obus friendship gift was unlocked Friendship gift is special ability to unlock when a level of their regards to two heroes increase The type of abilities and levels are unlocked when a level of their bonus Friendship gift is triggered automatically during battles Oke Aduh Hey Yu-san Oke Hero Eh maaf sekali Mau gak anda bergabung dengan saya untuk menuju ke shrine menuju ke kuil Sama satu kuilnya lah We perform the right and edit your power to destroy and this will serve to become king Oke Ini adalah langkah pertama saya untuk mengembalikan tahta saya katanya Walaupun begitu saya yakin Tamaki dan Shiki Tamaki ini adalah yang perempuan tadi temen-temen Dan Shiki adalah kakaknya Kakaknya Tamaki ini gue kasih tau dari sekarang aja Shiki tuh kakaknya I'm sorry for being into this but please fight alongside me Maaf ya saya harus Apa Membutuh bantuan anda Tapi Maukah anda bergabung Struggle for the throne Oke ke muka A new key battle A new key battle To advance the story Oke Ini dia nih Setsuna anda irus ya Ayo langsung sajalah Tanpa mikir Lord Setsuna Tuhan Setsuna Tentara Tuhan Shiki Udah memasang camp di shrine katanya They're planning to keep us away Hah Gue udah yakin sih katanya Gue udah yakin sih Mereka pasti ada disini Apakah Tamaki ini juga Nggak Tamaki itu justru Nggak katanya Tuhan Shiki justru Menghalangi kalian berdua Dan juga si Puan Tamaki katanya Jadi dia mau Jadi si Shiki justru mau mengambil tahtanya sendiri Nah lo Hah Yakin tuh kakak ade bertarung Nggak katanya Ngapain dia malah Malah berantem Berbutan gitu Kakak ade kok berantem Nggak katanya Aduh Gue jadi pengen tau apa Isi otaknya Maksudnya pikirannya Apa What What you thinking Gitu loh Kok lo malah berbutan Malah egoi sendiri Gitu Oh Katanya Ada Ada satu lagi Yang harus dilaporkan Tuhan Shiki juga Sudah bergabung Dengan salah satu pahlawan Wah Wah pahlawan Jadi ada Ada orang dari dunia lain juga Seperti kita Ya Saya yakin Pasti ada Dan pasti banyak Jujur ya Pada saat kita summon kalian Jujur kita agak gagal Untuk beberapa alasan Tapi Kalian ini Apa ya The summoning failed for some reason And they were scattered Jadi harusnya summonnya tuh Bareng-bareng gitu kan Ngumpul berat bareng Summonnya agak gagal Jadi terpisah-pisah Tersebar gitu loh Tersebar ke dunia ini Gitu Dan Waduh katanya Kalau seandainya beberapa Sudah bergabungan Shiki Waduh ini berarti Berarti bakalan jadi Pertarungan yang gokil Waduh Berarti bakalan berjadi Chaos banget Tunggu gitu Tapi walaupun begitu Kita harus berebut Kita harus rebut kembali Itu kuilnya Katanya Saya gak Kalau enggak Saya gak akan bisa menjadi raja Tolonglah Tolong saya Katanya Oh ini kayaknya seru juga Tapi menakutkan sih Oke lah Gue akan lakuin Apa yang gue bisa Oke Same Kasumi pake kartunya Tadi sama Mary Rose Oke Tadi gue udah pernah pake Kasumi Sekarang ganti Gue pake siapa ya Mari deh Sama aja sih Bisa juga dipake Nanti deh Gue tunjukin A cute young girl With a devilish smile She may have the appearance Of the simple servant But her personality Is shrouded in mystery Ini nih Gue gak tau nih Mary Rose siapa Tunggu topan Maaf Gue liat dulu Hero info Kotak kotak Segitiga dua kali Oke Sama Gerenas di warrior Good Oke Maka 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 Ketika kita berhasil, kita melakukan kembali dan berus. Jadi gini temen-temen, misalnya gue mau pake Kasumi, berarti gue pencet atas Huh? Nah, tapi jadinya kalau misalnya ada link seperti itu Jadi pencetan-pencetan gue ini menjadi mengontrol dua hero Gitu Aduh, siapa lagi nih? Arima Waduh Nah, kalau misalnya gue pencet kiri, jeng-jeng Jadi gue mengontrol tiga hero Gue pencet kanan Jadi mengontrol empat hero Udah, lengkap deh lo Hehehe 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 Hero skill teruntun saat Awakening skill Wawakening skill Oh, oke The bravery requires Awakening skill differ to each character You can confirm then you can check each hero skill information Oh, oke Enemy boss, oh enemy boss, enemy bases? Oke And recovery belt blablabla Ya, jadi ini basically sama kayak dynasty warrior empires lah ya Gamplainya adalah intinya guys lo merebut base base Setiap base Ada 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 gunanya gitu contoh kayak ini bis yang gambar hati itu gambar pesnya video Aduh Aduh dia pasti musuh barusan kata-kata ya sih siapa kata si siapa kata si Shotsuna barusan apa sih itu si Shiki si Shiki mikir apa tuh dia tuh gak mungkin aja berantem ama adenya cuma gara-gara berbutan Tron gue harus tau nih dia mikirin apa wah gak oh gitu caranya oke ada Yukimura disini ya oke siap oke ini gue aktifin dulu ya kan teman-teman kalau aktifin di ruang sepipun pasti tiba-tiba ada musuh banyak deh oke ini udah pasti otomatiknya banyak musuh gitu ada yang mau disini berarti kayak rampage mode gitu loh baka 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 what the fuck what the fun banget gitu loh itu apa-apa itu sejurus apa demi babon-babonan kutu kukret tapi cuma nginjak-nginjak di tempat gitu loh aduh pencet terus lagi gue seribu lo seribu lo seribu lo seribu lo bisa hebat oke divity kibura sanada sip disini berarti ya wah dari sampe model 4 nih japan's greatest warrior sanada ayuk kibura master shiki tuan shiki punya alasan sendiri untuk apa untuk lakuan dia bisa kayak begini polong tinggalkan tempat ini gitu ya terus lo udah ngejelasin gue gitu maaf ya kalau gitu gue harus ngalahin lo musuh lo yakin lo mau bertarung melawan keluarga lo sendiri kalau gitu lo caranya lo jadi raja yang buruk dong masalahnya itu hanya salah satu cara untuk menghormati bapak gue masalahnya untuk menjadi raja ini hanya itu yang bisa gue lakukan untuk menghormati untuk hormati bapak gue ada-ada aja gitu iya dateng lah si tamaki kita gak bisa membiarkan sesuna mengambil kuil ini ayo kita bertikan dia sekarang tamaki lagi disini makin pusing aja udah ini perang antar sodara udah eh apa nih tinggal hanya mengalahkan mereka-mereka kan baiklah waduh katanya mereka malah sekarang menguasai ini nih kita harus ngalahin dir lu aduh lu lu bu oh itu dia shishiki sesuna sekarang terikat dengan tamaki oke sekarang kita mengambil base-base nya katanya serang waduh bala bantuan ya dateng deh kampret udah kalahin dulu deh nah teman-teman pada saat pake pake kasumi ini adalah pokoknya pake pake salah satu teammate kita lah kalau pake member gitu bukan leader kita tuh akan mengendalikan 2 hero sekaligus gitu itu ada waktunya yang warna hijau ya itu adalah batas waktu seberapa lama gue pake kasumi nah caranya teman-teman begitu mau habis tinggal ganti nanti waktunya repletnya sendiri gitu si odora nih si kampret odora nih kalo gak salah musuhnya lumayan sakit deh coba ya gue pake ya bule ya regular base oke bulat laki-laki kalian laki-laki kalian kata ya amat saya hancurkan kalian sekarang mampus gue aduh dia lagi gak tuh si kasumi dia gak tau si kasumi sekarang duduknya bini si diao can ketahuan diao can ya mati tuh si lubung nah sekarang gue ngontrol 4 hero nih aduh 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 itu kalo level normal atau hard pasti gue udah mati pasti aduh gue udah mati aja gila-gila ampun-ampun ini si babon 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 kampret dia-dia lubung nih kayak gak punya hati ya dia bener-bener punya hati ya cuma buat diao can ngeliat 3 perempuan lucu seperti kasumi dan sebagainya malah mau dibunuh gitu loh aduh mengerikan nanda lubung aduh ibaratnya tuh dia the queen dia udah mencintai the queen of wibu gitu loh diao can ngerti sih diao can emang cakepnya cakep luar biasa apalagi di nasi order 8 ya kan pakaian kurang bahan lugu makin nafsu apalagi di nasi warrior 9 ntar ya kan paha kemana-mane diao can ngerti sih tapi gak gitu juga kan zhoyun wah ada zhoyun juga sekarang disini zhoyun makin rame ini pertarungan oke aduh aduh zhoyun ntar dulu deh yun 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 gini ya yun lo kan lebih reasonable udah deh gak usah kayak lubung deh main-main ajar-ajar orang aja tanpa alesan gedek gue ada 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 dia musuh barusan tuh kayak kampret pukulan wanita jantan skur my passion is not extinguished yet we shall fight again skurit hehehe sudah haaah sudah begitu doang katanya asik hehehe oke di feed okani okani ini jendralnya nih dan disini teman-teman belum bisa pake kuda ya tapi gak usah khawatir karena larinya udah sekenceng redhair he larinya itu tuh tuh udah sekenceng redhair jadi teman-teman gak usah khawatir tamaki akan sangat tersakiti kalau saya bertarungan adab pergi sana tinggal ke tempat ini maaf saya gak bisa saya lah harusnya menjadi raja katanya tamaki lah yang seharusnya menyerah dan pergi dari sini katanya keluarga perang antara keluarga nih waduh perang internal sebenernya sih gue paling gak suka ya ikut campur sama urusan keluarga orang tapi yaudah deh hehehe mau bagaimana lagi ya kan terus sakura matoi oh 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 si kampret nih si oka tuh teman-teman kalau ada spearnya tuh kalau ada yang gitu aduh jangan-jangan nyerang deh dia-dia soalnya tuh dia invincible dia aduh 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 wuh wuh santai sorry baka-baka tendangan wanita seksi tapi mengerikan aduh 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 sekesen gue kanu kacang oke ikut oke oke syukur lu wanita berpedak kalah sama wanita kuku ya kan saya akan membalas kemaluan ini gue ngajar sudah begitu doang aduh shiki dan tamaki muncul tamaki shiki kalian tidak akan bisa senak-enaknya aduh gini ya ini nasehat dari orang seperti saya ya orang tua nih walaupun gak tua-tua amat sih masih umur 20an cuma gue ngomong aja nih kalau keluarga kan bisa ngomong bye-bye kenapa sih mesti aduh pedang oke dong gue heram sama kayak gue kan juga pencinta game of thrones ya series game of thrones ya game of thrones bersaudaranya berbutan gitu loh saudara baratheon tuh gue ingat di season berapa tuh season 3 apa season eh season 3 apa season 4 tuh si baratheon saling bunuh-bunuhan demi memperbutkan tahta apa coba ini lucu juga nih katanya lu mau mau aiming ke tahta tapi gue gak akan biarin oh shiki 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 lu mikir apa lu gua kira lu justru malah satu pihak sama tamaki ternyata lu gak eh gua ada gua punya pemikiran sendiri ya dan dan pemikiran gua gak ada artinya kalau buat lu sama tamaki jadi maksudnya dia udah deh lu maksudnya kecampur ging gitu bahasa kasarnya gitu ya maaf maaf nih gak ada yang ngomong gitu tapi maksudnya bahasa kasar gitu jadi lu gak mau kasih tau kita nih eh selalu aja lu ya merahasaiin sesuatu hal seperti biasa katanya kalau gitu kita tinju aja nih biar dia ngomong hmm 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 kadang orang keluarga gelo tuh harus ditonjok dulu gitu loh mau kayak biar sadar pak 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 gitu harus ditampar biar sadar udah cukup lah katanya gua gak akan gua kangen penyerah oke lu biar gua biarin penang lu untuk sekarang tuh keluarga kalau berantem narese seribu ko oke kalau gitu nah kalau seribu ko teman-teman bisa dapet lagi giniannya lumayan teman-teman gini-gini-gini seribu ko ya kan dapet EXP dapet gold tapi gampang teman-teman enaknya di game ini cuman dia siapa mariros ini siapa kok kungfunya luar biasa gitu loh hmm baka-baka-baka-baka syukurin loh bego-bego dulu nah kalau teman-teman ngelaksanain rage di base itu akan lebih mudah lagi untuk mendapetin base-nya langsung muncul tuh base commander dan langsung bisa kita ajar seribu loh kaunya gilanya kuat banget berarti yang gua pake si mariros ya kampret kaiseko tunjokkan para wanita tampan wanita tampan lu oke dah udah kelar dah sekarang si siapa tadi tadi si ki udah otamaki sekarang wah tapi gua ada side mission teman-teman side mission dulu nih side mission tuh yang gambar bendera itu teman-teman cara ngeliat side mission gimana cara ngeliat side mission adalah mencet start terus mencet kotak nah ini capture the base suruh-suruh suruh ambil dulu jadi kalau main mission ditandain dengan tanda seru kalau side mission juga tanda seru juga tapi tanda serunya kayak warnanya kurang jelas gitu oke kasumi sang tembakan kasumi gila gua gak tau lo kasumi ternyata sekuat kayak gitu di warna warna cd3 gak sekuat itu sial kurang ajar mana-mana-mana lagi mana-mana sini tembaknya udah dari jauh tembakan cewek yang banyak fansnya kasumi maksa gitu loh jurusnya base commander pierre Setsuna kata ya kenapa sih kita mesti berantem kayak gini pokoknya saya akan merebut tahta saya kembali yang kalian curi dari saya you will never sit in on yourself oh bukan kata ya Setsuna juga sama gitu loh sama sepupu sendiri udah gitu sepupunya kan perempuan ya harusnya kan bisa ngomong baik-baik gitu loh tapi masalahnya ibu saya berkata saya lah yang seharus jadi mimpin sebenarnya kata ya ya iyalah dia kan ibu lo pastinya dia ngomong gitu kata Setsuna egonya tuh selalu dilebihkan gitu loh tamaki tapi ibu saya kan gak mungkin melakukan hal gitu oh jitsni mingotna ikhkferi ah kasumi-san ponoka ponoka-chan let's go ikhkuzo ikhkuzo tendangan ponoka mati loh eh gak belum mati siya kuat juga loh nah sekarang kita bisa melakuin upacara semuanya thank you nah sekarang kita udah tangkep kuilnya aduh dan bisa bisa melakukan ritual sekarang nih pulau disini pasti sekarang udah recover nih Jika kita lanjutkan kekuatan kekuatan kekuatan, kita akan kembali dan seluruh dunia akan selesaikan Tentu saja, setelah semuanya kekuatan, saya akan mengembalikan kalian ke dunia masing-masing Saya senang banget, tapi apakah kita harus benar-benar berantem? Padahal Tamaki kelihatannya baik deh, kata si Mariros Dia juga berkata sesuatu tentang ramalan Biar saya menjelaskan, nah loh, si Sayo ini ibu, anda siapa? Saya Sayo, saya adalah tante, tantenya Setsuna katanya Dan Pristess, wow, Pristess di dunia ini Pristess tuh kayak apa ya, kayak Tuan Putri, semacam Tuan Putri gitu Bukan apa ya, Pristess tuh, apa ya Pristess ya, kayak semacam Tuan Putri gitu lah Puan, Puan yang dihormati gitu lah pokoknya Saya adalah tantenya Setsuna dan saya adalah ibu dari Tamaki dan Shiki katanya Loh, kamu ibunya Tamaki? Terus kenapa kamu malah di pihak Setsuna? Karena saya yakin, karena saya yakin bahwa Setsuna lah yang seharusnya menjadi raja berikutnya Hanya dia lah yang bisa menyelamatkan dunia ini Pemimpin di dunia ini, apa? Pemimpin di dunia ini sudah ditetapkan oleh Ramalan Yang berasal dari mata air itu, spring itu katanya Dan jujur aja, untuk sekarang ini adalah Tamaki Tapi dia terlalu muda katanya Dia gak mungkin lah bisa menahan semua-semua Ya ialah, berarti dia tuh terlalu muda untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin Jadi, gue rasa dia gak mungkin Dia juga pasti gak bakal bisa ngedengar gue gitu loh Untuk ini Oh, jadi karena itu ya Tante bergabung dengan saya katanya Bibi bergabung dengan saya katanya Tapi, apakah ini akan menjadi sulit untuk kamu Sayo katanya Ini justru akan, pokoknya akhir-akhirnya ini bakalan Bakalan nyakitin si Tamaki loh katanya Ya itu benar sih katanya Walaupun, kalau seandainya dia mati katanya Dunia ini pasti berakhir Tapi katanya More than their feelings will get her Tapi pasti akan ada kesakitan yang lebih parah lagi katanya Ya, kalau memang dia gak mau sakit Benar ini dia suruh nyerah aja lah katanya Dan dia serahkan tahtanya ke saya katanya She won't do that Kalau dia seandainya mau nyerahin tahta Kan jadi mudah dong katanya si Setsuna Begitu katanya Jujur masih banyak sih yang saya gak ngerti katanya si Kasumi Jadi apa yang harus kita lakukan nih Saya cuma bisa I can only make decision after getting a read on Setsuna Saya belum bisa mengambil keputusan yang tepat Ibaratnya gitulah Oke, dapat kartu yang banyak kita kumpulin Oke Jadi intinya dunia penuh dengan keributan lah ya Jadi sebenernya ya kayak kerajaan Kayak cerita kerajaan-kerajaan Dimana kakak Ades, pupuk, keluarga berantem deh semua Heroes buat pahlawan-pahlawan mungkin ini akan menjadi sulit katanya Menjadi tiba-tiba langsung bertarung seperti itu Bagaimana kalau kalian istirahat dulu aja disini Ini banyak loh fasilitas-fasilitas yang bisa kalian gunakan untuk santai dan Untuk siap-siap untuk pertarungan berikutnya Kalian silahkan gunakan sebewas mungkin Oke, ini campnya lah ya ibaratnya Oke Waduh 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 Waduh, beauty poolnya temen-temen Waduh Ini enggak enggak, ini terlalu Ini jujur aja deh ya Temen-temen kebayang gak Kalau seandainya gambar kayak gini Ini tuh gak realistis ya Beda dengan kayak game Call of Duty atau Battlefield Kalau Call of Duty atau Battlefield tuh eme realistis Ini tuh kartunis realistis Anime realistis gitu lah Tuh liat ini Waduh Temen-temen bayangin kalau game Harvest Moon kayak gini gimana Kalau gue jujur ya Harvest Moon game kayak gini Gambar ya gue gak bakal keluar rumah Hehehe Asli, wah Ini bisa banget kan tuh desanya seperti ini Liat Ada inn, ada tuh Ada tempat makan, restoran Waduh Harvest Moon Light Ovo Harus bisa kayak gini Gak mau tau Hehehe Dan ceritanya harus bagus Aduh Tunggu nih btw ini kita di camp ya temen-temen Ini ada tavern Dan ini adalah orang mabok Oke jadi kita cuekin aja orang gila itu Terus ini Oke 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 Lord Shetsuna was always close today Di Tamaki, Lord Shiki Tuan Shetsuna tuh sebenernya sangat deket dengan Tuan Tamaki dan juga Tuan Shiki Udah kayak Kakak Ade sendiri deh Jujur sih gue gak ngerti sih Kenapa mereka pada berantem Katanya si pemilik bare Eh ada Kasumi Hehehe Oke ini tuh Kalau ada kenciring-kenciring gitu tuh Kayak ada Apa gambar-gambar gitu Ya itu artinya bonds kita naik Jadi usahakan temen-temen Setiap ngeliat ada hero ya Setiap ada karakter Itu deh jangan ngomong aja Contoh ini inn Ya kan Nah disini ada Nah ada die Dia apaan tuh Glok-glok minum-minum loh Hah katanya dingin banget Enak banget sih gitu ya Abis gue minum gue pengen mandi lagi ya Oh random ya Emang bisa mandi ya Wih bisa deng Oh waduh Wah Saya salah Enjoy relaxing the bath long Ngapain coba gue mandi Mandi tuh gunanya adalah untuk meningkatkan ini temen-temen Meningkatkan bonds Jadi sometimes kalo nanti udah begitu kita rekrut udah banyak hero nya Kadang suka ada yang mandi dan kita nemenin Gitu Untuk naikin bonds lah gunanya Jangan pervert ya Kamu jangan wibu Jangan-jangan Apa namanya Jangan hidung belang Oke Nah ini adalah dunianya By the way itu tadi inn itu tavern Ini gue udah tau karena gue udah lumayan jauh Dan ini adalah untuk cards Disini cards kita bisa jual Bisa kita hancurin Kalo kita hancurin cards kita akan dapet items Kalo kita jual cards kita akan dapet duit Kalo kita bikin cards kita akan menggabungkan 3 kartu yang kita dapat menjadi 1 kartu Fusion lah ya Fusion Fu Oke Encharge card itu gunanya adalah untuk di upgrade Nah ini Contoh kayak gini nih Misalnya ada stone block Kita pake Gitu Nah kan Dia ini Ini si kampret lagi Frenzy block Charm block Ya Stone block penting sih sama iron wall Jadi iron wall tuh buat defense lah Ini juga gue pakein deh Untuk awal-awal pakein aja sebisa mungkin dulu Terus enhance 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 Sorry Enhance tuh gunanya adalah untuk misalnya gini Cuman Cuman gue gak ada sih Gak ada kartu yang bisa di enhance Belum ada karena masih awal-awal Gitu Oke Very good to know Nah ini temen-temen Ini adalah battle ground Battle ground adalah dimana kita bisa praktis arena kita bisa naikin level pake duit Contoh nih Kasumi level 7 Ups Saya naikin langsung jadi level 8 Tapi pake duit Gitu loh Ini juga langsungnya gue naikin level 8 lah Ini juga Sip Dah Langsung bangkret saya Langsung bangkret Oke Dan level ya temen-temen Level members itu gak bisa melebihi Kasumi Karena gue pake Kasumi disini Eh There's a legend in this world about all Ada legenda mengatakan bahwa di dunia ini ada monster bernama Yomi Monster yang sangat buruk katanya Dia muncul Untuk menghancurkan dunia ini Tetapi dikunci dikurung oleh raja pertama Hanya itu sih yang saya tau katanya Dan setelah itu ya tinggal hanya bertuliskan buku Tinggal ada di buku bergambar aja katanya Biasanya Yomi digunakan hanya untuk nakutin anak-anak aja Supaya anak-anak gak jadi pada bandel katanya Oh Shiki itu pretty much perfect Shiki itu biasanya sempurna tuh Dia juga baik Itu Sebenernya Sangat gak mungkin untuk gue membenci Shiki sepupunya tadi Dia tuh gak pernah bisa sedingin itu Sebenernya kenapa kok dia bisa terjadi Apa yang terjadi dengan dia gitu loh Kok dia begitu Oke Nah ini adalah quest temen-temen Quest gunanya untuk Kalau kita accept ya Kita akan menaikkan bonds Gitu Ya kita accept-accept aja dulu Untuk awal-awal pasti lebih gampang kok Gak terlalu susah lah ya Sip Nah Oke Nanti kalau kita udah approve kita balik ke sini Kita report Report mission selesai Oke temen-temen Itu aja untuk gameplay part 1 Tengah banget Jangan lupa untuk like Thumbs up Kalau temen-temen pengen gue lanjut Silahkan thumbs up dong Thumbs up yang banyak Kalau gue pengen lanjutin di begin part silahkan Jangan lupa untuk like Share dan juga subscribe temen-temen Ya itulah Gimana menurut temen-temen? Komen di bawah Jujur ini baru part 1 juga udah seru banget loh Dan ceritanya beda-beda Ini jujur aja Ini gue buat agak sedikit spoiler atau gimana ya Jadi di ID gue yang satunya itu gue udah jauh Tapi gue pake Yukimura Ceritanya jauh beda Yukimura itu Di pihaknya Shiki Jadi di awal-awal gue nyelamatin Shiki Nah kalau ini gue nyelamatin Shisetsuna Beda gitu loh Aduh Dan barunya disini temen-temen udah bisa pake Salah satu hero di dinasti warrior 9 Yaitu Zhou Cheng Ya tadi temen-temen bisa liat sendiri Dan ya itulah Kalau misalnya temen-temen Bang ternyata seru bang Gitu menurut temen-temen seru Gue bakal beli ya Silahkan beli Cuman jujur untuk fitur online nya gue gak tau Kalau seandainya memang ada online battle Atau fitur kayak Co-op multiplayer battle Ayo kita main bareng Tapi gue jujur Belinya di PS4 sih Gak beli di PC Ayo kalau temen-temen pernah main di PC Silahkan beli di Steam Cuman kalo gue belinya di PS4 Oke Itu dia temen-temen Thank you banget Nama gue kemarin dari Masyoindo Sampai ketemu guys di video-video berikutnya High five Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Terima kasih.